Oke guys, kita akan pasang roof rack di Wuling R.E.V. Jadi, yang pertama kita pasang roof bar jepit. Saya sudah beli dari auto rack. Terus ini custom dari stainless. Oke, kita lihat nanti. Yang panjang ini adalah roof bar jepit dari auto rack. Sebenarnya, ini roof rack stainless custom di Bekasi. Unboxing dulu. Dan kita pasang ke Wuling R.E.V. Karena memang mobil ini tidak punya bagasi sama sekali. Cuma bisa buat kerasek-kerasek saja. Belanja yang sedikit mungkin bisa. Sisanya harus taruh di tengah atau di depan. Yang mana itu menghalangi kaki. Ini bahan stainless. Dengan stainless kuat sampai 130 kg. Nah, ini yang kebar. Dia dipasangnya... Anu mas? Lintang. Lihat ada tunjuknya nggak? Nggak ada. Nah, tapi sistemnya tarik doang kok ini kalau nggak salah. Notanya. Oh, namanya bukan roof bar, tapi cross bar. Cross bar auto rack pro. JB cross bar jepit. Ini bahannya warna hitam doff ya ini. Ada logonya otorak di sini. Coba diperhatikan dulu mas. Ini konsepnya kayak gimana. Ada kuncinya ya itu mas ya? Ini kuncinya. Itu udah... Kepasangnya belum ya? Kita analisa dulu aja mas. Saya udah lihat videonya di Youtube sih. Ini nanti diatasnya tinggal ngebaut ke sini kalau nggak salah. Coba dibuka aja dulu mas ini. Sini aja. Biar nggak hilang baut-bautnya. Kuncinya juga. Oh, ini kalau ini pakai ini ya? Nah, ini ya. Oh, ini dia butuh kunci. Semacam kuncian. Punya nggak kita mas? Ada ya. Ini karet untuk pelindung supaya mobil kita nggak besret. Kalau dia udah masuk ini dia nggak bisa keluar ya? Masih bisa ya? Masih bisa, tapi agak susah. Tinggal nanti dikencangin. Oke. Di situ. Nah, itu dulu sebelah setelah ya. Nah, ini juga mas. Di setting kayak situ. Terus masukin ini nyaman? Bukan. Kebalik tadi ya? Jadi yang ujungnya bulat itu setengah lingkaran malah masuk. Terus. Oh, ini kayak gini kali? Bukan. Ini kan udah... Ini empat. Di mobil. Kayak gini. Kasih ini dulu. Makin. Coba lihat di YouTube dulu ya. Caranya. Coba. Coba. Cuma satu tapi ya. Itu dua. Itu buat dimana? Di sini tau. Oh, iya. Coba kita taruh aja dulu di atasnya, mas. Kayak gimana dia. Oke. Satu lagi di sini, mas. Coba dulu aja gitu. Sambil kita cari tau fungsinya. Jadi ini... Ini pasangannya ini. Nah, dia masuk ke sini nih. Di... Di durutkan aja dulu. Oh, iya. Jadi... Melintang gitu ya dia. Di bawah aja dulu, man. Kalau nggak. Biar enak. Jadi ininya dipasang di sini guys. Nah, kayak gitu. Terus ini untuk melindungi dia. Jadi kayak... Kos kaki ya gitu. Atau sepatunya. Ini ada baut-baut kecil lagi ya? Nggak, Pak. Nggak ya? Nggak. Kunci 10 rata ini. Pakai kunci 10 untuk mengencangkan. Ada nggak, mas? Kalau nggak ada, kita beli dulu. Ada, Pak. Ada ya? Oke. Posisi yang ini ke dalam ya guys. Yang ada ininya. Kayak gitu. Oke. Selamat menikmati. Ini pasang dulu. Baru nanti kita kencengin. Oke. Kalau sudah terpasangin pat-patnya, kita kencengin. Oh, cukup kok itu. Nah. Kita kencangkan guys. Oh, cukup kok. setelah kencang, kita pasang penutup karetnya pastikan kuat, supaya tidak lepas-lepas atau bergeser nah sudah, sekarang ini kunci ini untuk apa ya mas? oh ada ya kuncinya ya? oh itu untuk oh ini kuncinya untuk menarik ini ya untuk mencangkan ini, oke mudah berarti caranya kita coba, tapi ini dimasukin ini dulu mas nah iya kan? nah satunya terus ini gimana nih? coba mas tolong bantu kebalik gak? jangan-jangan yang bawah kayaknya mas oh iya kan oke, yang ini juga dua kuncinya ini masing-masing beda ya? yang ini oh iya, jangan sampai salah oh oh dilebihin satu ya? kok dapat empat memang dilebihin ya? memang dilebihin mbak dilebihin ya oke sekarang kita coba pasang dulu sesuaikan sesuaikan kenapa? mungkin aja kebalik ya? coba coba oh iya betul mas nanti dimasukin nanti dimasukin setelah iya bisa buat ngancing ini kita coba dari sekarang tuh enggak nanti aja eh iya bisa langsung tertutup rapi oke, semua alat sudah terpasang saatnya kita setting di mobilnya kita uji coba dulu mungkin jangan terlalu keras dulu nanti ini kita coba buka oke, satu dulu punya teman kunci ya man? kunci kak kunci nya mana? kunci nya kunci nya sudah berikutnya mundurin dikit kak man? mundurin dikit kak man? itu agak udah mulai miring soalnya semoga iya mungkin iya mungkin dibuka dulu pintunya kali ya? selamat pagi ke siang ini bos menemukan hati nya 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 coba aja dulu tapi jangan kenceng-kenceng banget menemukan hati nya kalau yang ini gimana? kesini kayaknya pas disitu sih mas kenceng-kenceng aja dulu pakai kunci pakai kunci aja mas oke bisa mas diputar gak mau ke atas ya? gak mau ke atas ya? oh gitu kali mas sambil dibuka gini mon oh didorong doang? enggak kayaknya mas oh didorong doang ya? ini cuma buat buka supaya dia mudah didorong atau dikunci dulu mas baru didorong? kalau gak dikunci gak mau? eh sebentar mas ini ada yang kelepasin apa? bukan ya? ini tutupnya coba dikunci dulu baru didorong nah ya posisinya malah harus mengunci dulu baru didorong ya? nah ini agak tricky karena dia ini gak bisa dibuka aja nih? gak bisa berarti harus ke depan lagi mungkin disini buat bisa iya mas coba coba mon ini geser ke depan mon yang ini geser nah udah sini tapi juga gak ngancing ya dia enggak melengkung ya? dia gak melengkung ya mas? gak ngancing gak? itu bisa ngancing gak itu? belum ini gak kebalik ya? apa sisinya? sama aja ya? iya pak oh mungkin ini diiniin mas? dipukul-pukul gitu kesini? disesuaikan dulu kali sama anunya iya ini kayaknya mundur aja mas terus ini aja besinya yang di kita tekuk aja supaya bisa masuk ke dalam ini bisa ditekuk gak besinya mas? tangan sebelum ini? iya iya tampil tangan dulu guys ini bisa kalau masuk ke dalam pak? bisa ya? udah mentok gitu? iya ini mungkin perlu dipotong juga mungkin nah kalau gini bisa oh bisa ya? bisa gak usah dipotong gak usah dipotong gak usah ditekuk juga? gak usah pak udah bisa ini udah ini tak pegang kamu yang sebesar mas ini udah maksimal ini? belum kita masuk lagi ininya maksudku yang ingin dipotong ininya? plastiknya ini gak usah? gak usah pak ya dimasukin lagi aja mas satu kali lagi coba udah mentok kali ya? tiada mas kita duduk aja sana sedikit ya kurang kemana? disini Oke saya akan jadikan dua tahap untuk pemasangan roof rack nya ya ini adalah tahap pertama Oke